assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali kawan-kawan semuanya dengan saya di channel HP TH Official Oke rekan-kanku semuanya pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas yaitu soal latihan kompetensi teknis B3K untuk guru agama Islam semoga soal-soal disini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya yang mana ini hanya soal latihannya teman-teman jadi kita disini tidak ada salahnya kita berlatih banyak soal karena nantinya kita tidak tahu soal yang mana yang akan muncul pada saat kita melaksanakan tes Oke disini sudah ada lumayan banyak sekali ya teman-teman soal yang sudah saya siapkan untuk kita share ke teman-teman di sini semoga soal-soal ini bisa bermanfaat karena disini saya tujuannya adalah belajar juga teman-teman yaitu saya belajar sambil berbagi kita sambil sharing teman-teman manakala saya ada kekeliruan pada saat menjawabnya semoga teman-teman bisa memperbaikinya mungkin itu teman-teman kita langsung saja ya teman-teman pada pembahasan soalnya pada soal latihan soal kali ini yaitu soal yang pertama surat Al-Kafirun berisi tentang anjuran untuk A berbuat baik kepada sesama manusia B beriman kepada Allah C menyentuh menyentuhi kaum dua fa D berbakti pada orang tua E bertoleransi dan jawabannya itu adalah E teman-teman yaitu bertoleransi nah ini teman-teman untuk jawabannya kemudian untuk pembahasannya itu dalam surat Al-Kafirun itu berisi tentang anjuran toleransi dalam beragama silakan teman-teman cek pada Al-Quran surat Al-Kafirun bagi teman-teman yang memiliki Al-Quran terjemahan teman-teman kemudian kita akan berlanjut pada soal nomor dua soal nomor dua itu ayat di atas artinya A bagiku agamaku dan bagimu agamamu B untukmu agamamu untukku agamaku C aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah D untukmu agamaku dan untukku agamamu E aku tidak akan pernah menyembah Tuhanmu dan untuk jawabannya itu adalah B teman-teman yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku nah itu untuk jawabannya teman-teman berarti ini teman-teman untuk jawabannya silakan koreksi saya teman-teman jika jawaban saya kurang tepat atau keliru teman-teman silakan diperbaiki di kolom komentar kita di sini adalah untuk belajar dan berbagi teman-teman baik kita akan lanjut pada soal berikutnya yaitu soal nomor tiga jika solat jumat telah dikerjakan kita diperintahkan fantashiru fil ardi maksudnya adalah a. beristirahat untuk kesehatan b. menuntut ilmu atau belajar c. berkumpul bersama keluarga d. mencari karunia Allah e. bersikir di masjid dan jawabannya itu adalah d. teman-teman yaitu mencari karunia Allah nah untuk pembahasannya itu adalah bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah maksudnya adalah yaitu berusaha dan bekerja teman-teman kemudian kita akan lanjut pada soal nomor empat teman-teman arti lafal bil mufsidin pada surat yunus ayat 40 adalah a. orang-orang yang membuat kehancuran b. orang-orang yang membuat keserasian c. orang-orang yang membuat kerusakan d. orang-orang yang membuat kemaslahatan d. orang-orang yang fasik dan jawabannya itu adalah c. teman-teman yaitu orang-orang yang membuat kerusakan kemudian kita akan lanjut pada soal berikutnya itu soal nomor 5 apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat maka hukum bacaannya disebut a. mat faii b. mat badal c. mat wajib mutasil d. mat jais memfasil e. mat iwat dan jawabannya itu adalah c. teman-teman yaitu mat wajib mutasil dan untuk kunci jawabannya teman-teman ini teman-teman kemudian kita akan lanjut pada soal berikutnya teman-teman yaitu soal nomor 6 surat al-kahfi dinamai juga ashabul kahfi yang artinya a. pemuda-pemuda yang beriman b. penghuni gua c. penghuni neraka d. orang yang mendapatkan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala e. hamba Allah yang sesat dan jawabannya itu adalah b. teman-teman yaitu penghuni gua dan ini untuk jawabannya ya teman-teman kemudian kita akan berlanjut pada soal berikutnya yaitu soal nomor 7 teman-teman kematian setiap makhluk yang bernyawa dari kehidupan dunia yang fana dinamakan a. bencana b. tanda-tanda kiamat c. kiamat sugra d. kiamat kubra e. musibah dan jawabannya itu adalah c. teman-teman yaitu kiamat sugra nah untuk pembahasannya itu salah satu tanda kiamat sugra adalah kematian setiap makhluk yang bernyawa nah ini untuk pembahasannya teman-teman silahkan koreksi saya teman-teman jika ada jawaban yang keliru ataupun teman-teman ada jawaban yang menurut teman-teman lebih benar dari jawaban yang ada di kunci jawaban ini silahkan dicantumkan di kolom komentar teman-teman kemudian kita akan berlanjut pada soal berikutnya yaitu soal nomor 8 nabi Muhammad SAW bersabda bekerjalah kamu untuk kepentingan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu a. mati besok b. tidak akan mati c. berkumpul bersama keluarga d. akan meninggal dunia b. segera menghadap Allah dan jawabannya itu adalah apa teman-teman yaitu mati besok kemudian kita akan lanjut pada soal berikutnya setelah sangka kala pertama dibunyikan sebagai awal dari kiamat ditiupkan sangka kala yang kedua untuk mengawali yaumul a. jazak b. hisab c. mizan d. ba'ats e. fas dan jawabannya itu adalah d. teman-teman yaitu ba'ats dan untuk pembahasannya itu adalah ditiupnya sangka kala yang kedua mengawali yaumul ba'ats dari hari kebangkitan dari kubur semua manusia dihidupkan kembali nah ini untuk pembahasan singkatnya teman-teman oke kita akan lanjut pada soal berikutnya soal nomor sepuluh salah satu tanda-tanda kiamat besar atau kubur kiamat sudah dekat adalah a. banyak terjadi gempa bumi b. pembunuhan merajalela c. fitnah muncul dimana-mana d. kerusaknya ka'bah b. banyak terjadi gempa bumi dan jawabannya itu adalah d. teman-teman yaitu rusaknya ka'bah nah ini teman-teman untuk kunci jawabannya kita akan lanjut pada soal berikutnya yaitu soal nomor 11 teman-teman sebelum kiamat terjadi manusia yang telah mati menunggu dan menanti di alam a. akhirat b. barzah c. mahsyar d. maya e. goib dan jawabannya itu adalah b. teman-teman yaitu barzah nah ini untuk jawabannya teman-teman kemudian untuk pembahasan singkatnya itu adalah alam barzah adalah alam tempat manusia yang telah mati menanti dan menunggu sampai datangnya hari kiamat besar nah itu dia teman-teman kemudian kita akan lanjut pada soal nomor 12 kiamat terjadi akibat alam kehabisan bahan bakar hidrogen teori tersebut berdasarkan pemikiran ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh a. sir james james b. ahmad baikuni c. kaiden planetarium new york d. abu hanifa e. ibnu rushid dan jawabannya itu adalah b teman-teman yaitu ahmad baikuni nah ini teman-teman untuk kunci jawabannya kemudian kita akan lanjut pada soal berikutnya soal nomor 13 bismillahirrahmanirrahim robbana'atina fi dunya hasana wafil akhirati hasanataw wakinah adha benar ayat al-quran diatas mengandung pengertian bahwa kita diperintahkan supaya a. berdoa agar bahagia di dunia dan di akhirat b. mengerjakan ibadah dengan ikhlas c. berihtiar untuk mengapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat d. berdoa agar diberi kemudahan dalam menjalankan hidup e. mencari bekal untuk kehidupan akhirat dan jawabannya itu adalah a teman-teman yaitu berdoa agar bahagia di dunia dan di akhirat kemudian kita akan lanjut pada soal nomor 14 teman-teman mohon maaf ya teman-teman jika penjelasan saya itu terlalu cepat silahkan teman-teman ulangi dengan cara mempaus video ini kemudian teman-teman ulangi jika ada soal yang teman-teman tidak mengerti ataupun tidak difahami secara rinci teman-teman baik kita akan lanjut pada soal nomor 14 pengertian adil menurut bahasa adalah bismillahirrahmanirrahim wadu'un syai'in ala mahalihi artinya a. tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lain b. meletakkan sesuatu pada tempatnya c. tidak berat sebelah d. tidak pilih kasih e. memutuskan sesuatu dengan baik dan benar dan jawabannya itu adalah b. meletakkan sesuatu pada tempatnya nah ini untuk jawabannya teman-teman kemudian kita akan lanjut pada soal nomor 15 silahkan teman-teman jika ingin mengambil cemilan sambil mendengarkan review-review soal ini silahkan kita buat sampai saja ya teman-teman kita lanjut pada soal nomor 15 Allah memerintahkan hambanya yang beriman agar berlaku adil hal ini terdapat dalam Al-Quran Surah A. Al-Baqarah ayat 115 B. An-Nisa ayat 135 C. An-Nisa ayat 225 D. Al-Najj ayat 39-42 E. An-Nisa ayat 153 dan jawabannya itu adalah B. An-Nisa ayat 135 nah ini untuk jawabannya ya teman-teman silahkan teman-teman mungkin ada jawaban yang menurut teman-teman lebih tepat dari jawaban yang ada di kunci jawaban ini silahkan dicantumkan di kolom komentar teman-teman baik kita akan lanjut pada pembahasan soal berikutnya yaitu soal nomor 16 orang yang memiliki sifat ridho akan selalu A. Adil B. Sengsara C. Sabar D. Lapang dada E. Gelisah dan jawabannya itu adalah C teman-teman itu sabar nah untuk pembahasannya itu adalah orang yang memiliki sifat ridho akan selalu sabar menghadapi segala macam ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita berlanjut pada soal nomor 17 sifat ridho terhadap takdir yang benar adalah sebagai berikut kecuali A. Selalu bersyukur kepada Allah B. Selalu ingat kepada Allah C. Sabar dalam melaksanakan kewajiban D. Selalu mengerjakan amal soleh E. Kecewa jika usahanya gagal ini untuk menciwanya ya teman-teman silahkan dikoreksi jika ada yang kurang tepat teman-teman mohon maaf ya teman-teman saya dalam keadaan kurang fit jadi mohon maaf jika suara saya kurang jelas ke teman-teman mohon dimaklumi teman-teman kita lanjut pada soal berikutnya yaitu soal nomor 18 perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi diri, keluarga dan seluruh umat manusia disebut A. Adil B. Bijaksana C. Syukur D. Amal soleh E. Ridho dan jawabannya itu adalah D ini untuk jawabannya ya teman-teman kemudian kita akan lanjut pada soal berikutnya sifat Ridho merupakan sifat yang dapat A. Membangkitkan seseorang meraih kemajuan B. Memenangkan pikiran C. Dipakai untuk bermalas-malasan D. Menimbulkan sifat iri terhadap orang lain E. Menjauhkan dari sikap tidak puas dan jawabannya itu adalah A teman-teman itu membangkitkan seseorang meraih kemajuan kemudian untuk membahas yang singkatnya itu sifat Ridho dapat membangkitkan semangat seseorang meraih kemajuan karena orang yang memiliki sifat Ridho selalu optimis dan tidak putus asa kemudian kita akan lanjut pada soal berikutnya Allah SWT menjanjikan surga Firdaus bagi orang-orang beriman dan beramal soleh janji Allah ini terdapat dalam surat A. An-Nur ayat 55 B. Al-Kahfi ayat 107-108 C. Sod ayat 27-28 D. Atin ayat 4-6 E. Al-An'am ayat 132 dan jawabannya itu adalah B Al-Kahfi ayat 107-108 silahkan di cek dalam kandungan surat Al-Kahfi ayat 107-108 kemudian kita akan lanjut pada soal berikutnya orang yang amal usahanya lebih buruk dari kemarin menurut hadis nabi termasuk orang yang A. Menderita B. Stabil C. Menyesal D. Celaka E. Binasa dan jawabannya itu adalah D. Celaka ini berdasarkan kunci jawabannya mohon maaf jika jawabannya tidak memuaskan bagi teman-teman dan mungkin ada jawabannya lebih tepat silahkan dicontumkan di kolom komentar kita belajar dan berbagi teman-teman disini jadi mohon koreksinya jika ada kesalahan nomor berikutnya yaitu menjenguk dan mendoakan saudaranya yang sedang sakit atau tertimpa musibah termasuk contoh berlaku A. Adil B. Bijaksana C. Ridho D. Amal soleh E. Ikhlas dan jawabannya itu adalah D teman-teman itu amal soleh nah ini untuk jawabannya teman-teman kemudian kita akan lanjut pada soal berikutnya artinya A. Orang-orang sebelum mereka berkuasa B. Mengerjakan amal soleh C. Menjadikan mereka berkuasa di bumi D. Meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridoinnya E. Mereka itulah orang-orang yang fasif dan jawabannya itu adalah C. Menjadikan mereka itu berkuasa di bumi nah ini untuk jawabannya ya teman-teman kemudian kita akan lanjut pada soal berikutnya sebagai seorang yang beriman hendaknya menikah jika sudah ada kesanggupan dan kemauan perintah nikah termaktub dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat A. 3 B. 4 C. 5 D. 7 E. 9 dan jawabannya itu adalah A teman-teman itu 3 silahkan dicek di surat An-Nisa ayat 3 teman-teman kemudian kita berlanjut pada soal berikutnya berikut ini adalah wanita yang haram dinikahi kecuali A. Saudara perempuan istri B. Saudara perempuan persusuan C. Saudara perempuan ayah D. Saudara perempuan ibu yang menyusui E. Saudara perempuan bibi dari ibu nah untuk disini tidak ada jawabannya ya teman-teman silahkan teman-teman jika ada jawaban yang menurut teman-teman yang benar dari soal ini silahkan dicantumkan di kolom komentar kita akan lanjut pada soal berikutnya yaitu soal nomor 26 pejabat yang ditunjuk diberi hak untuk menjadi wali dalam pernikahan karena keadaan dan sebab-sebab tertentu disebut A. Wali Nasob B. Wali Hakim C. Wali Akrab D. Wali Maulah E. Wali Tahrim dan jawabannya itu adalah B teman-teman yaitu Wali Hakim kemudian lanjut pada soal berikutnya hal-hal berikut ini merupakan rukun dalam pelaksanaan pernikahan kecuali A. Ada wali calon suami B. Ada wali calon istri C. Ada hijab kabul D. Ada dua orang saksi yang adil E. Ada mempelai laki-laki dan wanita dan jawabannya itu adalah E teman-teman yaitu ada mempelai laki-laki dan wanita ini untuk jawabannya baik kita akan lanjut teman-teman pada soal berikutnya silakan teman-teman jika ada jawaban yang keliru silakan koreksi saya di kolom komentar agar kita bisa belajar dan berbagi soal nomor 28 bagi seseorang yang memiliki keinginan untuk menikah dan sudah mempunyai kemauan apabila tidak segera menikah dikhawatirkan terjurumus pada perbuatan zina maka baginya menikah hukumnya A. Mubah B. Sunnah C. Wajib D. Makruh E. Haram dan jawabannya itu C teman-teman yaitu wajib kemudian soal nomor 29 seseorang yang menikah dengan tujuan tidak baik untuk menyakiti pasangannya maka hukum nikah baginya adalah A. Makruh B. Mubah C. Haram D. Sunnah E. Wajib dan jawabannya itu adalah C teman-teman yaitu haram dan untuk pembahasannya itu haram hukumnya menikah bagi orang yang menikahnya dengan niat tidak baik sehingga akan mendatangkan kemudaratan terhadap salah satu pihak nah ini alasannya ya teman-teman kenapa hukumnya itu haram teman-teman tidak diperbolehkan kita akan lanjut pada soal berikutnya yaitu soal nomor 30 pernyataan pernikahan dari pihak calon istri disebut A. Kabul B. Ijab C. Sangsaksi D. Mahal E. Mahar dan jawabannya itu adalah B teman-teman yaitu Ijab nah ini teman-teman untuk jawabannya kemudian kita akan berlanjut pada soal berikutnya yaitu soal nomor 31 tujuan pernikahan sesuai dengan ayat oh maaf maaf disini mungkin terhapus tapi disini ada pilihannya yaitu A. Mendapatkan ketenangan B. Memperoleh kasih sayang C. Memenuhi kebutuhan seksual D. Mendapatkan keturunan E. Membentuk keluarga tujuan dari pernikahan itu adalah B teman-teman yaitu memperoleh kasih sayang teman-teman nah ini ya untuk jawabannya teman-teman kita akan lanjut pada soal nomor 32 pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri namun tidak termasuk rukun nikah disebut A. Sedekah B. Iwat C. Nafka D. Mahar E. Hadiah dan jawabannya itu adalah D teman-teman yaitu mahar teman-teman nah ini untuk jawabannya kemudian kita akan lanjut pada soal berikutnya mengadakan pesta pernikahan walimah sesudah akad nikah hukumnya A. Sunnah B. Sunnah muakad C. Farduain D. Farduqifaya E. Jais atau boleh dan jawabannya itu jais teman-teman itu boleh nah ini teman-teman untuk jawabannya kemudian kita akan berlanjut pada soal berikutnya yaitu soal nomor 34 Rasulullah SAW bersabda perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah adalah A. Nikah B. Talak C. Rujuk D. Pacaran E. Bujang dan jawabannya itu adalah B teman-teman itu talak sebenarnya talak itu boleh teman-teman tapi itu jalan yang sangat dibenci oleh Allah teman-teman kemudian kita akan lanjut pada soal berikutnya perceraian yang dijatuhkan oleh kehendak suami disebut A. Khulut B. Fasha C. Lian D. Talak E. Nusyus dan jawabannya itu adalah D teman-teman itu talak kemudian kita lanjut pada soal nomor 36 masa menunggu bagi istri yang dicerai oleh suaminya untuk memperbolehkan menikah dengan laki-laki lain disebut A. Raji B. Rujuk B. Idah D. Talak E. Lian dan jawabannya itu adalah C teman-teman itu idah masa idah kita lanjut pada soal nomor 37 kembalinya suami istri dalam ikatan perkawinan setelah terjadinya talak disebut A. Idah B. Rujuk E. Fasa D. Zihar E. Hadanah dan jawabannya itu adalah B teman-teman itu rujuk nah ini untuk jawabannya ya teman-teman kemudian kita lanjut pada soal nomor 38 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku hal tersebut termuat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal A. 1 B. 2 ayat 1 C. 2 ayat 2 D. 4 E. 5 dan jawabannya itu adalah C teman-teman itu 2 ayat 2 nah ini untuk jawabannya teman-teman kemudian kita akan lanjut pada soal nomor 39 Islam pertama kali masuk ke Indonesia di daerah A. Sumatera bagian utara B. Sulawesi bagian timur C. Aceh D. Maluku E. Kalimantan dan jawabannya itu adalah A teman-teman itu Sumatera bagian utara kemudian kita berlanjut pada soal nomor 40 Islam disebarkan di Indonesia dengan cara A. Perdagangan, perantauan, dan perkawinan B. Perdagangan, pertanian, dan perkawinan C. Perdagangan, perkawinan, dan pembebasan kasta D. Perdagangan, dan persaudaraan dan jawabannya itu itu adalah C teman-teman yaitu Perdagangan, perkawinan, dan pembebasan kasta Kemudian kita akan lanjut pada soal nomor 41 Nah ini tentang sejarah-sejarah Islam yang masuk ke Indonesia ya teman-teman Masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur utara melewati A. Arab Yemen Gujarat Sri Lanka Indonesia B. Arab Damascus Bagdad Gujarat Pakistan Sri Lanka Indonesia C. Arab Iran Irak Afganistan Pakistan India Indonesia D. Arab Irak Kuwait Pakistan Malaysia Indonesia E. Arab Yorgid Dania Mesir Malaysia Indonesia Dan jawabannya itu adalah A teman-teman yaitu dari Arab Kemudian Keyaman Kemudian Gujarat Kemudian Sri Lanka Dan Indonesia Silahkan dikoreksi Teman-teman Jika ada jawaban saya yang keliru Ataupun kurang memuaskan bagi teman-teman Silahkan koreksi di kolom komentar Teman-teman Kita akan lanjut pada soal berikutnya Salah satu Wali Songo Yang sistem dakwahnya Intelek Dan aktual Adalah A. Sunan Kudus B. Sunan Bonang C. Sunan Muria D. Sunan Gunung Jati E. Sunan Kalijogo Dan jawabannya itu adalah D teman-teman Yaitu Sunan Gunung Jati Kemudian Soal nomor 43 Sunan yang dikenal dengan sebutan Syarif Hidayatullah Atau Syekh Nurullah Adalah A. Sunan Bonang B. Sunan Gunung Jati C. Sunan Kalijogo D. Sunan Muria E. Sunan Derajat Dan jawabannya itu adalah B teman-teman Yaitu Sunan Gunung Jati Kemudian kita akan berlanjut pada soal nomor 44 Kerajaan Islam pertama di Sumetra dan Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 adalah A. Kerajaan Malaka B. Kerajaan Samudera Pasai C. Kerajaan Sriwijaya D. Kerajaan Aceh Darussalam E. Kerajaan Ternate Dan jawabannya itu adalah B teman-teman Yaitu Kerajaan Samudera Pasai Nah ini untuk jawabannya ya teman-teman Silahkan dikoreksi jika Jawaban ini kurang tepat teman-teman Kemudian kita berlanjut pada soal nomor 45 Perkembangan Islam di Jawa tidak terlepas dari peran Wali Songo Nama-nama berikut yang tidak termasuk Wali Songo adalah A. Maulana Malik Ibrahim B. Raden Rahmat C. Raden Masyakhid D. Raden Paku Satmata E. Raden Wijaya Dan jawabannya itu adalah E teman-teman itu Raden Wijaya Kemudian kita lanjut pada soal nomor 46 Islam masuk ke Indonesia pada awalnya dibawa oleh A. Ulama Mujtahid B. Bangsawan Arab C. Prajurit Perang D. Pedagang E. Seniman Dan jawabannya itu adalah D teman-teman itu Pedagang Ini pada awal mulanya teman-teman Islam itu masuk ke Indonesia Melalui Perdagangan Kemudian Kemudian Berikut ini adalah Kerajaan Islam yang Pernah berdiri di Maluku Kecuali A. Kerajaan Ternate B. Kerajaan Talo C. Kerajaan Tidore D. Kerajaan Jailulu E. Kerajaan Bacan Dan jawabannya itu adalah B teman-teman itu Kerajaan Talo Nah untuk pembahasannya itu adalah Kerajaan Talo berada di Sulawesi Oke teman-teman Mungkin teman-teman ingin mengambil minuman Silahkan Kita buat sampai Pada pembahasan soal kali ini Oke Kita lanjut Pada soal Nomor 48 Mohon maaf ya teman-teman Jadi Untuk pembahasan ini Saya memang sengaja Percepat Karena saya juga Mengejar durasi video Agar tidak terlalu panjang Teman-teman Silahkan teman-teman Jika ingin mengulang Silahkan diulang dengan cara Dipaus saja teman-teman videonya Kemudian difahami secara detail Setiap soal persoal teman-teman Kita lanjut teman-teman Oleh karena perannya Sebagai daerah penyebar dan pengembangan agama Islam ke berbagai pelosok Nusantara Daerah itu diberi gelar seram di daerah itu diberi gelar seram di Mekah Daerah itu adalah A. Maluku B. Perlak C. Samudera Pasai D. Aceh E. Sulawesi Dan jawabannya itu adalah D teman-teman Itu Aceh Nah ini untuk jawabannya ya teman-teman Kemudian Kita lanjut pada soal nomor 49 Kerajaan Islam yang berdiri sekitar tahun 1550 Masehi Dan rajanya bergelar Sultan Surianullah Berada di A. Sumatera B. Jawa C. Kalimantan D. Aceh E. Sulawesi Dan jawabannya itu adalah Kalimantan teman-teman Nah ini untuk jawabannya ya Untuk pembahasan singkatnya ya Ada di sini teman-teman Yaitu Raden Samudera Adalah kerajaan Raja Kerajaan Banjar di Kalimantan Yang menyatakan masuk Islam Dan mengganti namanya menjadi Sultan Surian Nah itu dia untuk pembahasan singkatnya teman-teman Kemudian kita lanjut pada soal nomor 50 Perbedaan pendapat diantara manusia adalah sunatullah Karena oleh karena itu Menghargai dan menghormati perbedaan pendapat hukumnya adalah A. Makruh B. Wajib C. Sunnah D. Mubah E. Kharam Dan jawabannya itu adalah B teman-teman Wajib teman-teman Lanjut pada soal berikutnya Yaitu soal nomor 51 Jika sholat jumat telah dikerjakan Kita diperintahkan Maksudnya adalah A. Beristirahat untuk kesehatan B. Menuntut ilmu atau belajar C. Berkumpul bersama keluarga D. Mencari karunia Allah E. Berzikir di masjid Dan jawabannya itu adalah D teman-teman Yaitu mencari karunia Allah Kemudian kita berlanjut pada soal berikutnya Hukum beriman kepada hari akhir bagi orang Islam adalah wajib Ain Bagi orang yang tidak beriman kepada hari akhir Maka ia dianggap A. Murtad B. Kafir C. Mushrik D. Munafik E. Fasik Dan jawabannya itu adalah B teman-teman Yaitu kafir Kemudian kita lanjut pada soal berikutnya Soal nomor 53 Salah satu tanda-tanda kiamat sugera atau kecil adalah A. Matahari terbit dari sebelah barat B. Munculnya binatang gaib yang dapat bicara C. Lenyapnya Al-Quran D. Banyaknya manusia yang mengingatkan mati E. Rusaknya ka'bah Dan jawabannya itu adalah D teman-teman Yaitu banyaknya manusia yang mengingatkan mati Kemudian lanjut pada soal nomor 54 Allah memerintahkan hambanya yang beriman agar berlaku adil Hal ini terdapat pada A. Quran Surah Al-Baqarah ayat 115 B. Quran Surah An-Nisa ayat 135 C. Quran Surah An-Nisa ayat 225 D. Quran Surah An-Najj ayat 39-42 E. Quran Surah An-Nisa ayat 153 Dan jawabannya itu adalah B teman-teman Yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 135 Kemudian kita lanjut pada soal nomor 55 Sifat yang harus dicapai oleh seseorang sebelum dia sampai kepada Ridho adalah A. Sabar B. Bijaksana C. Adil D. Produktif E. Tawakal Dan jawabannya itu adalah A teman-teman Yaitu sabar Kemudian soal nomor 56 Hadis Nabi yang menyatakan perbuatan halal Tetapi dibenci oleh Allah adalah A. Nikah B. Talak C. Rujuk D. Pacaran E. Membujang Dan jawabannya itu adalah B teman-teman Yaitu talak Talak yang dijatuhkan oleh suami atas permintaan istri dan istri memberikan suatu barang kepada mantan suaminya Talak semacam ini dinamakan A. Fasak B. Talak C. Rujuk D. Huluk E. Ba'in Dan jawabannya itu adalah D teman-teman Yaitu kuluk Nah ini teman-teman Kemudian kita lanjut pada soal nomor 58 Kerajaan Islam Samudera Pasai berdiri pada abad ke-12 Mohon maaf koreksinya ya teman-teman jika saya salah Pendirian kerajaan Islam Samudera Pasai adalah A. Raden Wijaya B. Marah Silu C. Malik Ibrahim D. Perkasa Alam E. Malik Soleh Dan jawabannya itu adalah B teman-teman Yaitu Marah Silu Nah ini untuk jawabannya Kemudian pembahasannya itu adalah Marah Silu adalah pendiri kerajaan Samudera Pasai Yang bergerak Sultan Malik As-Soleh Nah ini untuk jawabannya teman-teman Kita akan lanjut pada soal nomor 59 Di antara wali Songo yang berda'ah menyebarkan agama Islam Dengan menggunakan sarana kesenian Jawa Adalah A. Sunan Giri B. Sunan Muria C. Sunan Kudus D. Sunan Derajat E. Sunan Kalijogo Dan jawabannya itu adalah Eh teman-teman Itu Sunan Kalijogo Nah untuk pembahasannya Sunan Kalijogo itu adalah salah satu wali Yang menyebarkan agama Islam Khususnya di Pulau Jawa itu Dengan menggunakan sarana kesenian Jawa Atau gamelan dan wayang Nah itu yang digunakan beliau Sebagai media Da'wahnya beliau teman-teman Dalam menyebarkan ajaran agama Islam Teman-teman Jadi sangat halus sekali teman-teman Para wali itu Memberikan dakwah Tidak menghilangkan Adat dan kebudayaan Yang sudah melekat Di Dalam kalangan Warga-warga Jawa teman-teman Kemudian Soal terakhir Raja pertama Kesultanan Dema adalah A. Sunan Ampel B. Sunan Kalijogo C. Sultan Agung D. Sunan Gunung Jati E. Raden Fata Dan jawabannya itu adalah E teman-teman Itu Raden Fata Nah itu dia teman-teman Latihan soal kali ini Monggo Jika ada kesalahan dari saya Dalam membacakan soalnya Silahkan dikoreksi Dan diperbaiki teman-teman Di kolom komentar Karena Jawaban dari saya Juga belum tentu Benar teman-teman Saya minta Saran Kritik Dari teman-teman Dicantumkan di kolom komentar Agar Lebih baik lagi Kedepannya Pada saat Kita latihan Soal-soal kembali Mungkin itu saja Dari saya teman-teman Pada kesempatan kali ini Silahkan Bagi teman-teman Yang masih belum Subscribe channel ini Di subscribe ya teman-teman Dan kemudian Di share ke teman-teman Yang lain Agar Teman-teman juga Mengetahui Dan Juga Semoga bermanfaat Bagi kita semua Yang akan menghadapi Tes P3K Pada tahun ini Sudah sangat dekat sekali Teman-teman Semoga Hal ini Bisa bermanfaat Buat kita semua Amin Mungkin itu saja Dari saya teman-teman Kurang lebih Saya Mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax